Hai semua nama gue Ewing dan terimakasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam jumat lo. Mulai dari kanibal yang memakan mayat anak sampai ke malaikat kematian, berikut adalah 5 pembunuh sadis yang paling mengerikan bagian ketiga. Setelah pesan pesan berikut ini. PEMBUNUHAN SADIS Cerita tentang pembunuhan sadis yang paling mengerikan kali ini gue mulai dengan seorang yang bernama julukan The Greyman. Panggilan The Greyman ini merujuk ke satu nama yaitu Albert Fish. Albert Fish lahir di kota Washington DC pada tanggal 19 Mei 1890 dengan keadaan keluarga yang kurang berkecukupan. Saking tidak berkecukupannya, waktu kecil Albert diserahkan ke Pantiasuhan sama ibunya. Nah, Pantiasuhan ini menjadi tempat awal dimana dia mulai menyukai rasa sakit. Di dalam Pantiasuhan dia itu sering banget dibully, dihajar oleh anak anak lain atau juga petugas Pantiasuhan. Anehnya adalah ketika dia dibully, dihajar sama orang-orang yang ada di Pantiasuhan, Albert Fish ini bukannya merasa kesal atau marah tapi malah merasakan kenikmatan secara seksual. Bisa dibilang ketika Albert Fish ini dihajar, dia bukannya kesel melainkan ngaceng. Dari sini udah mulai aneh nih ya, dari mulai Pantiasuhan ini ada banyak kejadian yang tidak senonoh yang terjadi kepada Albert sehingga Albert tumbuh menjadi orang yang tidak baik. Berbagai macam kejadian aneh mengenai masa kecilnya Albert ini akan gua bahas secara detail di video serba serbi misteri ya. Linknya bisa dicek di pojok kanan layar atau gak di deskripsi. Sekarang masuk ke pembunuhan sadis yang paling mengerikan yang Albert Fish lakukan. Kejahatan Albert yang paling mengerikan adalah kasus hilangnya anak perempuan yang bernama Grace Budd. Pada bulan Mei 1928, Albert ini menyamar jadi orang yang ingin bekerja untuk keluarga Budd. Pada saat bekerja, dia membuat kesan kepada keluarga Budd bahwa Albert ini adalah pekerja yang tulen, loyal dan baik terus juga sayang terhadap anak anak sehingga mendapatkan kepercayaan dari keluarga Budd. Padahal Albert bertingkah baik karena dia tertarik terhadap seorang anak kecil perempuan dari keluarga Budd yang bernama Grace Budd. Suatu hari Albert meminta ayah ibunya keluarga Budd ini untuk mengajak Grace Budd ke pesta ulang tahun adiknya yang di tengah kota. Karena keluarga Budd menganggap bahwa Albert ini adalah orang yang baik maka keluarga Budd mengizinkan Albert mengajak Grace Budd untuk ke pesta ulang tahun dan jalan jalan asalkan jam 9 malam mereka udah pulang. Sayangnya mereka tidak pulang ketika jam 9 malam. Albert bersama Grace Budd menghilang entah kemana tidak ada satu orang pun yang mengetahui. Keluarga Budd berusaha untuk mencari anaknya tapi sayangnya dari berbagai petunjuk yang mereka dapatkan mereka selalu bertemu dengan jalan buntu. Sampai suatu hari ini keluarga Budd mendapatkan surat yang berisi kronologi bahwa anaknya telah dimakan dan surat itu berasal dari Albert Fish. Polisi pun menginvestigasi dan pada akhirnya Albert ditangkap. Di depan polisi Albert mengaku kalau dia sudah melakukan pembunuhan lainnya tapi yang bisa diverifikasi bukti kejahatannya itu cuma 3 korban. Hal ini menjadi surat masyarakat di abad 19 karena korbannya Albert ini adalah anak anak dan juga kanibalisme yang dia lakukannya. Albert juga mengaku bahwa sudah memperkosa sekitar 400 anak tunawisma dan juga anak anak yang berkulit gelap. Akhirnya, abad ini dieksekusi di listrik pada tanggal 19 Maret 1936. Keempat, John Wayne Gacy. John Wayne Gacy atau sebutan lainnya adalah The Killer Clown ini mengaku-ngaku sudah membunuh sekitar 45 orang dan 27 diantaranya dikubur di basement rumahnya dan 6 orang lainnya itu dibuang di sebuah sungai yang bernama Desplain. Walaupun begitu, Gacy dikenal di komunitas sosialnya sebagai pembisnis kontraktor yang sering ikut acara galang dana dengan berdandan seperti Badut, Badut Pogo The Clown. Yap, bisa dibilang si John Wayne Gacy ini di depan publik itu adalah orang yang ramah, baik, sopan santun sehingga semua tetangga, semua orang yang ada di sekitarnya itu menyukai dia. Selain itu, dia orang yang termasuk juga easygoing dan lucu karena dia bisa memeriahkan acara dengan dandan sebagai badut. Semua orang pokoknya suka dengan John Wayne Gacy. Sayangnya yang orang tidak tahu adalah dibalik sosok badutnya ini, John Wayne Gacy adalah pembunuh berdarah dingin. Gacy lahir di Chicago, Amerika Serikat tanggal 17 Maret 1942. Diketahui kalau emang latar belakang hidupnya Gacy ini kelam karena selalu mengalami kekerasan dari ayahnya mau gitu fisik ataupun verbal. Gacy juga dapetin bully dari temen sekolah dan juga temen temen yang ada di sekitar rumahnya dan dia akhirnya mengalami semacam pelecehan dari salah satu anggota keluarga temennya. Hal ini yang membuat Gacy itu seksualnya menjadi gay. Dia tumbuh besar dan sempat mempunyai catatan kriminal. Dia pernah melakukan tindakan kekerasan dan akhirnya dipenjara selama 10 tahun. Tapi karena Gacy ini bertingkah baik pada masa penahanan, dia akhirnya bisa bebas bersyarat dalam waktu 18 bulan tahanan. Karena dia bebas, dia mulai berusaha untuk hidup normal. Dia akhirnya mempunyai pekerjaan sebagai kontraktor, menikah dengan seorang perempuan dan juga punya anak. Lalu juga menjadi orang yang sangat disukai lingkungannya karena dia kerap hadir di acara kayak alisan RT gitu lah ya sebagai seorang badut yang lucu dan menghibur banyak orang. Sampai suatu ketika ya, Gacy bilang ke istrinya bahwa Gacy ini adalah seseorang yang biseksual. Istri yang mendengar hal ini, ini tidak merespon dengan baik karena Gacy berkata, gue lebih puas kalau gue juga berhubungan seksual dengan cowok, kata Gacy begitu ya. Gacy pun akhirnya dicerahkan dan mulai deh mencari pria pria untuk kepuasan hasrat seksualnya. Suatu ketika, pas Gacy lagi hunting pria nih ya, muncul seorang pria yang bernama Robert Pies. Gacy awalnya ngobrol kepada Robert untuk membicarakan masalah proyek kontraktor yang sangat menguntungkan. Ya kayak modus-modus sedikit gitu lah ya, modus-modus mesra nih ya. Karena Robert juga butuh duit dan juga ada nih ya orang baik yang lagi nawarin kerjaan untuk yang menguntungkan, Robert ayo ayo aja. Sayangnya ketika Robert dibawa ke rumahnya Gacy, Robert dipaksa untuk melayani nafsu seksualnya si Gacy. Robert gak mau karena gue ke rumah lo itu bukan karena hal ini ya. Gue gak mau lah. Robert pun akhirnya dibunuh oleh Gacy dan pada saat dibunuh, Gacy sadar bahwa satu-satunya hal yang bisa memenuhi hasrat seksualnya adalah ketika si Gacy ini membunuh seseorang. Dari sinilah Gacy mulai memancing remaja laki-laki yang berusia sekitaran 14-18 tahun. Mereka dimingi-mingi sama uang ya buat layanin nafsu seksnya Gacy atau dikasih kerjaan yang gajinya lumayan. Ketika udah sampai rumahnya, Gacy langsung membunuh mereka dan mengubur mayatnya di lantai rumahnya sendiri. Di satu sisi, polisi menerima banyak sekali laporan mengenai orang hilang. Dari hasil pendidikan kecil-kecilan, orang-orang yang hilang ini sering terlihat terakhir kali bersama si Gacy lagi ngobrol. Polisi sempat ragu membuat kasus mengenai Gacy karena masa sih orang yang kita semua kenal dengan baik gitu kita sukain menjadi pelaku atau dalang dibalik kasus orang hilang. Polisi kayak, ah gak mungkin lah kalau Gacy melakukan tindakan kriminal. Dia tuh udah tobat dan bener-bener baik kok. Sampai akhirnya, karena terlalu banyak koneksi antara orang yang hilang dengan Gacy, maka polisi melakukan investigasi besar-besaran. Gacy sempat dimata-matai ya sama polisi dan akhirnya Gacy ditangkap dan ditahan sama polisi karena Gacy sempat menjual obat-obatan terlarang. Polisi menginterogasi Gacy di kantor polisi dan meminta Gacy untuk mengakui kejahatan lainnya. Di satu sisi, polisi juga mendapatkan izin untuk menggeledar rumah Gacy untuk mencari obat-obat terlarang. Bukannya obat terlarang yang polisi dapatkan dirumah Gacy, melainkan 27 orang mayat dikubur di basement dirumahnya Gacy. Akhirnya disini Gacy mengakui bahwa kebanyakan kasus orang hilang yang sering terjadi itu adalah ulahnya sendiri. Beberapa ada yang dikubur di basement rumah, beberapa lagi ada yang dibuang di sungai. Gacy akhirnya diadili dan dari aset pengadilan bahwa Gacy bahag di eksekusi dengan cara suntikmati pada tanggal 10 Mei 1994. Sesaat sebelum Gacy disuntikmatinya, Gacy ditanya kepada petugas eksekusi, kira-kira ada kata-kata terakhir gak? Gacy pun menjawab, Kiss my ass Ketiga, Henry Lee Lucas Henry Lee Lucas adalah seorang pembunuh paling melegenda di Amerika karena pengakuannya yang mengejutkan. Dia mengaku udah membunuh sekitar 3000 orang. Henry lahir di Virginia tanggal 23 Agustus 1937. Ia lahir di rumah yang sangat sederhana dan memiliki 8 saudara. Keluarganya ini tak cukup kaya untuk punya tempat tinggal yang besar untuk 8 saudara. Ayahnya ini seorang alkoholik yang kakinya itu buntung dan ibunya mencari uang dengan cara melacur. Ibunya selalu memukul Henry bahkan memarahinya atas dasar yang gak jelas kenapa. Bahkan Henry selalu didandani kaya anak perempuan kalo berangkat sekolah kaya pake gaun sama wig loop gitu. Ibunya juga suka memaksa Henry untuk melihat ibunya ketika sedang berhubungan seksual dengan pria lain. Pada usia 10 tahun, Henry kehilangan sebelah matanya karena bertengkar sama saudaranya. Dari sinilah Henry juga dikenal sebagai sebutan one eye killer atau pembunuh bermata satu. Berbagai macam peristiwa tidak mengenakan terjadi kepada Henry ketika masih kecil dan remaja ini. Pokoknya ini gua singkat dan gua akan jelaskan lebih detail lagi di dalam video serba serbi misteri. Linknya bisa dicek di deskripsi atau di pojok kanan layar ini. Nah, kejadian-kejadian yang gak bener itu ngebuat dia trauma bahkan dia akhirnya mengidap penyimpangan seksual. Salah satu penyimpangan seksual yang dia lakukan adalah Henry suka banget berhubungan seksual dengan hewan terutama domba terus anjing yang ada di sekitar rumahnya. Setelah ngelakuin itu, dia ngebunuh domba dan anjing-anjingnya dengan cara yang sadis. Pada tahun 1960, Henry membunuh ibunya sendiri setelah sekian lama gak ketemu karena merasa sangat marah dengan perilaku ibunya ketika dia masih kecil. Ketika pas dimunuh, Henry pun berhubungan seksual dengan mayat ibunya. Henry ditangkap oleh polisi dan dari hasil pengakuannya, Henry berkata bahwa lebih enak berhubungan seksual dengan mayat dibandingkan dengan orang yang masih hidup. Henry pun dipenjara dan dibebaskan kembali setelah 10 tahun dikarenakan penjaranya penuh. Setelah dia keluar dari penjara, hidupnya menjadi gembel gitu. Dia sering banget mengacau ke orang-orang yang sedang camping di hutan dan mengambil tenda beserta sisa-sisa makanan yang ada di camping. Bisa dibilang ya, Henry ini tinggal di hutan dan bertahan hidup dari sisa-sisa orang yang habis camping. Lalu singkat cerita, di tahun 1975, Henry ketemu dan menjalin asmara bersama pria yang bernama Otis Tolle. Otis Tolle ini juga bukan orang yang bener. Otis Tolle adalah seorang gay yang suka banget berpakaian seperti wanita tapi mengajak ribut kepada pria-pria lain. Entah kenapa ya, Otis Tolle dengan Henry Lee Lucas ini tertarik satu sama lain. Dari sinilah kegilaan dan kejahatan Henry Lee Lucas mulai makin parah. Mereka berdua sering banget jalan luntang-lantung di sekitaran hutan untuk membunuh orang yang sedang camping atau tersesat di hutan. Otis Tolle kerap menembak orang yang sedang camping di hutan terutama wanita dan ketika wanita itu sudah terjatuh, Henry langsung menerekam dan menghabisinya dengan pisaunya. Begitu udah meninggal, Henry kerap berhubungan seksual dengan mayat si wanita ini dan juga memakan sedikit daging dari korbannya mentah-mentah. Keduanya ini menjadi duet pembunuh yang paling melegenda. Henry mengaku seenggaknya udah membunuh lebih dari 100 orang barengan sama pacarnya si Otis. Gak lama, si Otis ini ditangkap dan ditahan oleh polisi dan mengakui pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan bersama Henry. Nah, disini nih yang agak sedikit membingungkan ya. Ketika Otis Tolle bercerita bahwa pembunuhan yang sudah dia lakukan bersama Henry itu dia bilang sekitar 60 orang. Tapi ketika ditanya ke Henry, berapa banyak orang yang sudah dia bunuh? Henry menjawab 40. Nah, kok beda? Ketika disindiki dan di crosscheck, Henry ditanya lagi berapa orang yang sudah lo bunuh nih? Henry menjawab 100? 120? 140? Dan makin lama makin banyak sampai sampai Henry mengaku bahwa dia telah membunuh 3000 orang. Hal ini membuat polisi bingung. Terlepas dari pengakuan Henry, penyidik sih ya berasumsi bahwa Henry itu ngebunuh sekitar 40 orang. Bukti DNA malah merujuk kalau Henry gak nyampe ngebunuh sekitar 20 orang. Sampai akhirnya hasil investigasi mengenai jumlah orang yang dibunuh itu abu-abu. Walaupun begitu, Henry tetap ditunjuk bersalah atas 11 kasus pembunuhan. Henry dipidada mati tapi di 12 Maret 2001, dia ditemukan meninggal di sel tahanannya karena gagal jantung. Jadi ada pembantayan nih di desa Kamu dekat dengan Tsuyama-Okiyama di kaisaran Jepang. Jadi ceritanya pembunuhnya nih paling disoroti di masa itulah. Berdasarkan karena dendam dan sakit hati, si pembunuh yang bernama Mutsuotoi itu membantai hampir setengah populasi desa atau kota Kamu. Yep, bener banget Mutsuotoi adalah orang yang gak mau lo buat sakit hati karena sekalinya dia sakit hati, dia bakalan ngebunuh setengah sampai satu penduduk desa atau kota. Mutsuotoi lahir di 5 Maret 1917 di Okoyama, Jepang. Di masa itu wabah TBC itu belum bisa disembuhin dengan gampang ya. Masih jadi wabah yang paling bikin ngebuat orang-orang bingung disana. Mutsuotoi ini jadi yatim piatu sejak bayi ya soalnya kedua orang tuanya ini meninggal gara-gara TBC. Gak lama setelah abis adik perempuan yang menikah, Mutsuotoi ini menyendiri karena gak ada lagi anggota keluarga yang bisa diandalkan selain dirinya sama neneknya. Nah, pas dewasa si Mutsuotoi ini sering melakukan yobai. Nah, yobai ini semacam tradisi dimana si cowok ini tuh bakal menyelinap ke rumah cewek terus ngasih kode gitu lo pengen berhubungan seksual gak? Kalau deal, kalau mau gitu ya ayu. Kalau enggak yaudah. Ini aneh nih tradisinya ya. Cuman ya begitulah Jepang. Gak lama, Mutsuotoi ternyata didiagnosis mengindap TBC sama kayak orang tuanya dulu. Dari sanalah awal mula Mutsuotoi ngerasa dikucilkan karena dia gak bisa lagi ngelakuin yobai. Jadi hasrat seksualnya gak bisa disalurkan. Dia marah dan dendam sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Pas tanggal 20 Mei 1928, Mutsuotoi nyiapin senjata kayak shotgun, kapak dan juga pedang. Terus juga kalau gak salah namanya kanto deh, pedang pisau pendek, pedang pendek gitu. Malam harinya dia memutuskan aliran listrik yang ada di kota Komo, yang ada di desa atau kota Komo. Alhasil seluruh desa, seluruh kota itu menjadi gelap. Pada jam setengah 2 malam, Mutsuotoi mulai beraksi. Dia memulainya dengan cara memenggal kepala neneknya pakai kapak, pakai pedang. Terus dia mulai menjelajahi rumah-rumah tetangga untuk membunuh semua orang yang ada di rumah. Modusnya adalah karena dia basicnya suka melakukan yobai, suka menyelinat ke rumah-rumah yang ada di desa itu, dia bisa masuk dengan mudah dan tanpa babi bu, dia langsung membunuh seluruh orang yang ada di rumah dan kebanyakan sih ya udah tidur. Dan begitu udah selesai dia pindah ke rumah lain lagi, menyelinap, bunuh, pindah, nyelinap, bunuh, pindah gitu terus. Sampai kurang lebih 4 jam. Dalam waktu singkat, dalam waktu kurang dari 4 jam, pokoknya dari tengah malam sampai matahari mulai terbit nih ya, hampir satu kota itu habis dibunuh oleh satu orang aja. Target pembunuhannya adalah orang-orang yang pernah mengucilkan dan menghina Mutsuo dan juga random. Jadi bener bener dari satu rumah ke rumah lain tau tau korbannya mati, pokoknya siapapun aja mati di tangan Mutsuo. Pas menjelang fajar, Mutsuo bunuh diri dan meninggalin catatan bunuh diri. Di catatannya, Mutsuo ngasih tau kalau pembantaian yang dia lakukan ini murni karena sakit hati. Terus dia juga nulis perminta maaf kalau pas ragini pembunuhan ini ada beberapa orang yang gak sengaja kebunuh, padahal bukan targetnya. Dia juga nulis alasan ngebunuh neneknya adalah biar neneknya gak menanggung rasa malu. Takutnya si neneknya ini dicap sebagai nenek dari pembunuh. Mutsuo ini bisa dibilang adalah orang yang paling cepat dan paling banyak membunuh dengan waktu singkat menggunakan tangannya sendiri. Joseph Mangale lahir di 16 Maret 1911. Dia dikenal sebagai malaikat kematian atau The Angel of Death. Dia ini perwira jerman nazi dan dokter selama di perang dunia kedua. Ia dikenal karena perbuatannya di camp konsentrasi Auschwitz dimana dia ngelakuin eksperimen mematikan terhadap para tahanan dan juga menjadi tim dokter yang menyeleksi tahanan yang akan dibunuh di gas chamber. Si manjal ini udah mendapatkan gelar doktoral di bidang antropologi sama kesehatan sebelum join sama nazi. Jadi dia emang basicnya ini peneliti yang suka ngelakuin eksperimen gitu buat kesehatan. Gak tau kenapa ada dorongan di dalam diri manjal ini buat ngelakuin eksperimen ke anak anak kembar, orang kedil sama orang cacat fisik yang jadi tahanan nazi. Cuman salah satu rumornya adalah dia ingin menciptakan sebuah ras atau sebuah suku yang kuat dan kalo melahirkan itu selalu kembar. Jadi kebanyakan wanita itu kan kalo lahir ya 1 bayi tiap 9 bulan. Nah Joseph ini pengen kalo wanita itu tiap lahir dia keluar 2 bayi dan juga gennya ini adalah gen yang kuat sehingga nantinya nazi ini mempunyai banyak pasukan yang kuat dan banyak. Beberapa eksperimen gila yang dia lakukan adalah dia meneteskan cat ke mata anak anak kembar dengan tujuan untuk merubah matanya. Entah kenapa ya dia itu terobsesi banget sama anak anak kembar. Jadi dia suka banget mengeksperimen anak kembar sebagai tikus percobaan. Dan entah kenapa juga dia terobsesi juga nih sama warna mata. Sampai sampai dia punya lemari yang isinya adalah berbagai macam warna mata dari berbagai macam anak kecil. Eksperimen ini ngasih dan beberapa kerusakan, kebutaan total atau sementara, infeksi dan juga kesakitan yang parah. Dan kalo lo mati ya lo cuman jadi koleksi matanya yang ada di lemarinya. Cuman gak sampai situ eksperimennya. Ada eksperimen dimana saudara kembar itu diamputasi bagian tubuhnya terus kan jadi dua nih akhirnya disatuin lagi kayak ditukar lagi kayak tangannya ini jadi sama ini jadi kayak bener bener dibongkar pasang. Lalu juga eksperimen dimana pasien itu di infeksikan virus virus atau penyakit lainnya dan akhirnya di pengen tau aja kalo dikasih virus ini nanti matinya gimana. Kalo dikasih virus itu matinya gimana. Terus juga dikasih darah ini nanti bener bener eksperimen yang sama sekali cuma sekedar pengen tau aja yang dasar sainsnya itu kita juga gak paham maksudnya apa. Beberapa lainnya juga ada kayak saudara kembar itu disuntikin pake carian chloroform terus juga dia berusaha untuk membangkitkan orang yang mati dari kedinginan. Pokoknya berbagai macam eksperimen itu dia lakukan dan tanpa catatan atau dasar basic sains yang jelas. Kalaupun ada orang yang mati akibat eksperimennya, mayatnya, tengkoraknya, tulangnya, dagingnya atau organ organ tubuhnya itu dia bawa ke berlin untuk analisa lebih lanjut. Jadi kalo lo hidup di depan mata dia lo bakalan jadi bahan eksperimen, kalo lo mati lo juga akan jadi bahan eksperimen. Singkatnya adalah Joseph Manjel ini bereksperimen dengan manusia sampai ke titik kematian dan jumlah kematian yang sudah dia sebabkan itu udah gak bisa dihitung lagi. Walaupun begitu Joseph Manjel ini juga terkenal baik loh. Dia terkenal sebagai dokter yang kalo di depan publik itu dia suka tersenyum perhatiannya kepada seluruh orang terus juga ramah banget sampai sampai kalo lo ngobrol sama dia. Lo tuh berasa kayak orang yang paling penting di dunia ini. Tapi begitu lo udah nyaman dengan Joseph Manjel, dia ujung ujungnya akan menjadikan lo sebagai bahan eksperimennya. Otomatis meninggal. Banyak dari korbannya yang meninggal pada saat prosedur eksperimen ini. Dan ada juga beberapa yang masih hidup terus jadi kayak cacat seumur hidup. Jadi kayak ada korban korban dari camp nazi yang masih hidup yang sudah dibebaskan yang akhirnya dia wawancara itu hidup dengan kondisi yang naas. Setelah runtuhnya nazi, Manjel itu akhirnya ngebuat identitas palsu dan pindah ke Paraguay, Argentina, Mesir, Yunani, Spanyol sampai katanya si Brazil. Cuman gak ada yang tau keberadaan pastinya karena bahkan nih ya Mossad pun itu kewalahan mencari Joseph Manjel. Kabar terakhirnya, rumor terakhirnya adalah Manjel ini tutup usia karena tenggelam ketika berenang di sebuah pantai di Sao Paulo, Brazil. Cuman ini masih sekedar rumor ya. Jadi kayak mungkin dia masih hidup sekarang atau mungkin dia udah meninggal? Nggak ada yang tau. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk meremani malam jumat lo. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel WNGHD karena ini akan ada banyak banget video kedepannya ya. Mulai dari pembahasan serial killer pembunuh-bunuh berantai tadi secara lengkap secara detail di serba-serba misteri. Dan juga live streaming email berhantu udah akan mulai lagi. So, subscribe dan nyalain notifikasinya. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam jumat selanjutnya. Good night.